Informasi berikutnya saudara, setelah dihebohkan aliran diduga menyimpang di Kabupaten Goa, warga kembali dihebohkan dengan viralnya ajaran menyesatkan. Salah satu pengikutnya mengaku pernah bertemu Nabi dan Tuhan. Ajaran itu ada di Kota Makassar dan pengikutnya mencapai puluhan orang. Dalam rekaman yang viral di media sosial ini mengunggah video salah satu pengikut bernama Akbar yang bersih tegang dengan sejumlah warga. Pelaku mengajak mereka untuk bergabung dalam ajaran sesat Hakikinya Hakiki. Peristiwa terjadi di rumah salah satu warga di Jalan Sunu Bontuala, Kota Makassar. Dalam rekaman ini penghuni rumah tak terima saat sejumlah pengikut Hakikinya Hakiki menyebarkan ajaran menyimpang. Selain menjanjikan surga, pengikut Hakikinya Hakiki bisa berhaji tanpa harus ke Mekah, hanya memberi mahar pada pimpinannya. Ajaran ini juga tidak mewajibkan sholat serta menambahkan rukun iman menjadi 13. Kalau kita lihat ya hampir semua tokoh-tokoh aliran itu, kalau kita lihat secara psikologis memang perlu didampingi psikiater, perlu didampingi psikolog. Ya karena kadang-kadang di luar nalar mereka bicara. Sehingga perlu selain tokoh agama, ya juga rohaniawan dan psikolog. yang kita harapkan terlibat dalam pembinaan itu.